Sewa duluan atau perjanjian kredit duluan? Kalau sewa duluan, maka agunannya tidak bisa dilelangkan. Untuk membuktikan tanah dan bangunan itu sedang disewa, maka harus ada pembuktiannya juga dong. Perjanjian di bawah tangan ini sah atau tidak? Sah, sah secara hukum. Tapi kebenarannya dapat disanggah. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi dengan Ego. Kali ini saya akan membahas masalah agunan yang mau dilelang oleh bank, tetapi agunan tersebut masih ditempati oleh penyewa. Apa yang harus anda lakukan? Ketika agunan tanah dan bangunan mau dilelang, sedangkan agunan tersebut masih disewakan kepada pihak lain, maka agunan tersebut tidak bisa dilakukan ilang dengan catatan. Si penyewa sudah melakukan perjanjian sewa-menyewa sebelum agunan tersebut dijadikan agunan kredit di bank. Tapi, apabila perjanjian kredit duluan, si penyewa masuk setelah perjanjian kredit. Jadi, bisa saja dilakukan lelang. Jadi, akan berdampak kerugian bagi penyewa. Untuk penjelesaiannya, ya musah warah lah ya. Di sini saya akan berikan contoh. Sebidang tanah dan bangunan disewa selama 5 tahun, dimulai dari tanggal 1 Mei 2019 sampai 1 Mei 2024. Dikarenakan kebutuhan uang mendesap, maka pemilik tanah dan bangunan itu mengajukan pinjaman kredit di bank. Setelah kredit disetujui oleh bank, dilakukan penanda tanganan PK pada tanggal 1 Agustus 2019. Jangka waktu kreditnya 3 tahun. Dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai 1 Agustus 2022. Setelah kredit berjalan selama 1 tahun, debitur mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak memiliki kemampuan lagi untuk mencicil kreditnya. Dan mengakibatkan kredit macet. Karena kredit macet, bank akan melakukan lelang atas agunan tanah dan bangunan yang dijaminkan ke bank. Kalau dilelang, sip nyewa mau diapain? Di sini ada celah hukumnya. Jadi bank tidak bisa serta-berta melakukan lelang. Ingat, kuncinya ada pada siapa duluan yang melakukan sewa. Sewa duluan atau perjanjian kredit duluan. Kalau sewa duluan, maka agunannya tidak bisa dilelang. Begini, sewa selama 5 tahun, sedangkan kreditnya 3 tahun. Kan lebih panjang sewanya. Jadi selama 5 tahun itu, tidak bisa dilakukan lelang. Kecuali si penyewanya mau juga dikasih ganti rugi. Tapi di sini kembali lagi azas musawarah. Tapi kalau tanah dan bangunannya untuk usaha, misalnya supermarket, kan banyak itu supermarket. Lokasinya lagi bagus-bagusnya penjualannya, ya mereka akan berpikir. Kalau dia pindah, penjualannya akan turun. Kan rugi juga. Untuk membuktikan tanah dan bangunan itu sedang disewa, maka harus ada pembuktiannya juga dong. Di sini harus ada perjanjian sewa-menyewa juga. Perjanjian sewa-menyewa ini ada dibagi dua. Yang pertama, ada yang bersifat notaril atau perjanjian dibuat dihadapan notaris, di mana notaris ini sebagai pejabat yang ditunjuk negara dalam pembuatan akta. Dan akta ini bersifat bukti otentik, merupakan ala bukti yang sempurna. Yang kedua, perjanjian di bawah tangan. Perjanjian ini ditulis tanpa dihadiri notaris. Dan tanah tangannya hanya di atas materai saja. Perjanjian di bawah tangan ini sah atau tidak? Sah. Sah secara hukum. Tapi kebenarannya dapat disanggah. Seperti tulisannya asli atau tidak. Yang tanah tangan benar atau enggak orangnya. Walaupun benar-benar dia yang tanah tangan, bisa saja dia bilang, saya tidak melakukan tanah tangan. Kan bisa saja. Makanya kalau mau perjanjian sewa-menyewa, bagusnya dihadapan notaris. Pada saat proses kredit di bank, biasanya bank meminta persetujuan dari penyewa itu. Dia akan nulis bahwa saya akan menyetujui kalau tempat yang saya sewa ini dijadikan jaminan bank dan saya bersedia kapanpun dilakukan pengosongan. Harus tertulis. Nah, surat tertulis itu dikasih sama bank. Tanpa surat dari persetujuan penyewa, bank tidak akan berani mencairkan kredit. Kalau bank masih berani melakukan pencairan kredit, tanpa adanya surat persetujuan dari penyewa, siap-siap resiko ada di depan mata. Dan saya pastikan, ini adalah bentuk kelalaian bank. Ya, lalailah. Ya, proses kreditnya tidak dijalankan. Mengecekan agunan tidak dijalankan. Karena ada survei, dia datang ke tempat lokasi. Begini, itu karena jaminan bank wajib survei. Di saat survei, dia akan melihat agunannya masih kosong atau tidak. Kalau agunannya masih ditempati orang, bank harus menanyakan dulu berapa lama masa sewanya, perjanjiannya bagaimana, bank akan detail. Karena pengingkatan bank ini harus diikat secara sempurna. Baik dari sisi jaminan, walaupun di saat penandatanganan kredit. Sebelum Anda tanda tangan, Anda harus pikirkan dulu bagaimana dampak baik dan buruknya bagi kalian. Kalau Anda menyetujui, kalau terjadi kredit macet dan dilelang, Anda harus siap mengusungkan rumah itu. Anda kan sudah menyetujui. Tapi kalau Anda tidak menyetujui, jadi, hak Anda selama sewa, walaupun tempat Anda yang sewa itu dijadikan jaminan, Anda tidak bisa diapa-apakan alias jaminan itu tidak bisa dilakukan nelang selama Anda masih menyewa di tempat itu. Dasar hukumnya mana? Tetap juga kita bicara ada dasar hukumnya. Pasal 1550, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. 2. Memelihara barang itu sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan dimaksud. 3. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tentram selama berlangsungnya sewa. Nah, itu dasar hukumnya. Jadi, di sini dapat kita simpulkan. Yang pertama, agunan yang disewa sebelum penanda tanganan kredit, maka agunan tidak bisa dilakukan nelang selama agunan masih dalam kondisi disewakan. Yang kedua, agunan yang disewa setelah penanda tanganan kredit, maka bank dapat melakukan nelang. Demikian informasi yang dapat saya berikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.